Bagaimana cara menjelaskan sistem tradilang pidana kita? Bagaimana cara menjelaskan sistem tradilang itu cakupannya lebih luas dari sekedar hukum acara pidana Itu jadi mengacu kepada cakupan yang lebih luas Apa itu cakupan itu? Bisa prinsip-prinsipnya, bisa doktrinnya, mungkin bisa filosofinya Yang menyatu itu ya Jadi kalau disebut sistem tradilang, ya itu mengacu pada yang lebih luas Jadi hukum acara pidana itu yang lebih sempit, yang lebih normatif Yang lebih, yang lebih normatif Dan tentu normanya itu bergerak di dalam kerangkas sistemnya itu kan Di dalam kerangkas sistemnya itu Jadi saya kira sering juga kita berbicara hukum acara pidana Tapi kita enggak tahu konteksnya Kita enggak tahu asasnya, kita enggak tahu jurunya kan gitu Jadi agak kacau kan gitu Nah kalau lihat di ini, diagram ini Ini menjelaskan ini Semua Apa? Coba bisa nanti Semua ini ada, saya jelaskan maknanya Mungkin sudah bisa lihat di sini Dilihat ini garis-garis Di bawah ini ada prajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi Lihat di sini Jadi perjalanan Perjalanan orang bebas menjadi terpidana Ini perjalanan orang bebas menjadi terpidana Ini sebenarnya di dalam statement ini aja Perjalanan orang bebas menjadi terpidana itu sudah kontaminasi Kita kontaminasi dengan praktek sebenarnya Seolah-olah Kalau orang masuk Orang bebas menjadi saksi Kemudian menjadi tersangka Dia harus menjadi terpidana Pertanyaannya apa betul begitu? Kalau dia menjadi tersangka Apakah dia harus terpidana? Harusnya tidak terpidana Kalau tidak terpidana Ya, itu normatifnya Tapi tidak hanya sekedar normal Tapi mungkin kita pun Di belakang kepala kita itu Itu sudah di hijack Sudah di Apa? Ya, terpengaruh gitu Seolah-olah harus begitu Coba aja misalnya reaksi kan Kalau ada yang bebas Kalau ada yang bebas Pasti orang marah Itu pasti marah Oh, itu pasti nyogok Gitu kan Itu pasti mafia pradilang Jadi kita sudah terbawa Kedalam satu suasana Yang sebenarnya tidak benar Dari segi sistemnya Tidak benar juga dari segi normanya Tadi walaupun dikatakan Ya, kalau tidak terbukti Ya, tidak harus dihukum dong Kalau terbukti Baru harus dihukum Tapi coba lihat Ini di sekeliling kita Atau mungkin kita sendiri juga Kita sudah terbawa dalam suasana yang demikian Nah, itu yang disebut dengan legal culture sebenarnya Jadi, budaya hukum kita Yang negatif Ya, yang dipengaruhi oleh Ya, rangkaian tindakan-tindakan Sehingga kita kontaminit Ini pikiran kita Jadi, misalnya perjalanan orang bebas menjadi tertidana Jadi, orientasi-orientasi sistem itu Di dalam pikiran kita punishment Jadi, orang masuk kepada sistem ini Panisme itu hukuman Nanti akan saya masuk pada konsep itu Yang disebut Nanti crime control model Dan due process model gitu kan Ada nanti kita masuk ke situ Karena yang dari sini kemudian diturunkan menjadi hukuman cara pidana itu Nah, kembali kepada slide ini Jadi, ini orang bebas, saksi, tersangka, terdatwa, terpidana Ini sebenarnya sistem peradilan pidana kita itu Jadi, bagaimana dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Nah, itu kan Ini perjalanannya Nah, dalam rangka memproses itu Nah, ada desain ya istilahnya Apa, prosedur desain Nah, ini dia nih prosedur desainnya Jadi, ada praadjudikasi Ini satu desain nih Yang namanya praadjudikasi Kemudian setelah itu baru masuk proses adjudikasi Setelah itu pasca adjudikasi Nah, pasca adjudikasi kita sebut dengan Apa, upaya hukum Sering ya Ya, upaya hukum yang namanya pasca adjudikasi Jadi, praadjudikasi dan pada adjudikasi Nah, jadi supaya memproses Nomor 1 sampai nomor 5 itu Ada, ini tiga desain Ininya, apa Sistemnya Itu yang disebut praadjudikasi Adjudikasi, pasca adjudikasi Ini udah pernah dengar dulu? Udah ya, pasti ya Jadi, kalau yang diatas ini negara Ini kekuasa negara Ini warga negara Karena pada dasarnya sistem itu kan adalah Interaksi antara negara dengan warga negara Karena ada satu tindak pidana terjadi Mungkin paham, kan gitu kan Tindak pidana kan masuk pada ranah itu Maka kemudian menjadi ada interaksi Harus ada interaksi Nah, kembali kepada BAP BAP apa sih? Tadi berita acara penyidikan Atau lebih umum pemeriksaan Tapi yang lebih tepat berita acara penyidikan Tapi apa itu BAP sebenarnya? Jadi secara singkat sebenarnya BAP ini Bukti nih Jadi, bukti sebenarnya Ini saya gunakan kata Bukti bagi penyidik Bahwa dia telah melakukan tindak pidana itu Nah, kalau lihat disini kan Dari BAP berubah menjadi surat dakwaan Menjadi surat tumputan Menjadi putusan Nah, cuma karena Kita menganut asas presumption of innocence gitu ya Jadi bukti itu harus ditunda Sampai dia menjadi vonis gitu Dimana sebenarnya Kalau begitu ada BAP Itu hampir pasti ada vonis itu tadi Makanya kan udah kontaminatif di pikiran kita nih Kalau ada orang bebas di proses Dan akan menjadi terpidana Itu udah kontaminatif Jadi, praajudikasi ini Produknya ini kan adalah Bagaimana BAP sudah dibuat Maka itu kalau penyidik ya Mungkin yang punya pengalaman Itu buat mereka membuat BAP itu beban Itu beban Dan sekaligus juga prestasi Jadi, kalau dia sudah bisa membuat BAP Maka dianggap dia sudah berprestasi secara internal Kalau tidak bisa Mampus kok BAP dengan sampai Kalau BAP itu sudah siap untuk menyusut surat dakwaan Dalam prakteknya Harus dikeluarkan satu surat Ini dalam praktek nih Disebut surat apa itu suratnya Jadi, kalau BAP ini dianggap sudah oke gitu kan P21 kalau sudah lengkap sudah oke P21 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 itu datangnya Artinya sudah lengkap gitu ya Ready to go kan itu kan Pertanyaannya itu dari Itu dari mana datangnya itu P21 itu P itu adalah Kode formulir kejaksaan Dalam proses prapenuntutan Nah, paling terkenal itu dua P21 dan P19 P98 Nah, masih banyak P-nya Ada P18 Ada P16 Itu juga penting sebenarnya Jadi, itu bentuk komunikasi Antara Di sini nih Dalam prapenuntutan ini Sebelum SD surat dakwaan ini bisa dibuat Itu diatur di dalam surat keputusan kejaksaan itu Nomor berapa? Nomor KAP 120 Jadi, A-12-1962 Mulai tahun 92 itu Itu ada di dalam SK SK Jaksa Agung kan Keputusan Jaksa Agung Nah, jadi dengan adanya SPDP ini Tahu SPDP ya? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Penyidikan Ya, surat Jadi diberitahukan itu kepada kejaksaan Nah, responnya kejaksaan adalah Itu P16 Yaitu dihadirkannya ada yang namanya Jaksa Peneliti di sini Jadi, dia itu nanti bolak-balik di sana Jadi, kalau membela perkara Suatu perkara Di dalam tahapan prajudikasi Maka Anda harus berkomunikasi dengan PJD Meyakinkan PJD Sekaligus Jaksa Penelitinya ini Ya, jadi jangan fokus pada Hanya mendampingi gitu kan Memberi nasihat kepada tersangkanya Tapi juga harus Anda Bicara juga dengan Jaksa Penelitinya Nah, kalau BAP-nya itu nanti Sampai kepada Jaksa Peneliti Maka akan dipertama-tama Kalau dia sudah siap Maka tadi keluar P21 Tapi kalau dia belum siap Artinya belum cukup Maka akan dikeluarkan namanya P18 P18 memberitahukan bahwa Kasus ini belum bisa dibawa Memadai dibawa ke pengadilan Kemudian P18 itu diikuti dengan P19 Itu petunjuk-petunjuknya sendiri P19 itu petunjuk-petunjuknya itu sendiri Itu namanya P19 Nah, dalam prajudikasi pertanyaannya Itu pertanyaan yang kunci adalah Ini Bisa disini? Itu pertanyaannya Dalam prajudikasi Apakah bisa disini? Nah, kalau bisa disini Itu Artinya bahwa Dia sudah bisa mengidentifikasi Ada satu peristiwa hukuki dana Nah, tapi di dalam apa? Di dalam proses ini Kan disini kan ada wohonang Di atas ini Disini kan ada hak Ya Kemudian Dalam rangka membuat terang ini Pertama ada orang bebas Kemudian Ditetapkan sebagai saksi Orang bebas Kemudian ditetapkan sebagai saksi Nah, apa alasannya Orang bisa ditetapkan sebagai saksi? Karena apa kemudian Orang bisa ditetapkan sebagai saksi? Mengapa ditetapkan sebagai saksi? Karena kan begitu kan Mengapa? Karena Dia melihat Mendengar Mengalami Yang disebut dari peristiwa hukuki dana Maka dia Ditetapkan sebagai saksi Kalau ditetapkan sebagai saksi Boleh menolak gak? Maka dia tidak bisa Menolak Harus Itu Apa? Kewajiban warga negara Nah, kemudian Seorang saksi bisa menjadi tersangka Bisa terjadi? Bisa Bisa Prinsip hukum atau ketentuan hukum yang dilanggar Seorang saksi dijadikan jadi tersangka Dalam pemeriksaan itu Dia Mungkin dalam tanda kutip ini Dia belum Punya bukti permulaan Yang sangat cukup Untuk menentukan tersangka Lalu dia periksa beberapa Tapi kalau dalam Misalnya Saksi jadi tersangka Saya pikir Orang itu diperiksa harus Dalam dua pemeriksaan yang berbeda Tidak bisa Dia diperiksa Lalu diperiksa jam 8 Terakhir jam 6 sore Jadi tersangka Kalau polisi mau membuat dia tersangka Dia harus membuat panggilan yang berbeda Terhadap orang itu Kira-kira begitu Pertama tadi kan Memang dalam praktek itu Saksi dulu Ada yang saksi Kemudian menjadi tersangka Tadi disebut strategi polisi Pertanyaannya Kalau itu strategi Apakah strategi itu benar Menurut hukum? Itu menurut saya Strategi Yang melanggar hukum Nah coba bayangkan Kalau penegak hukum itu melanggar hukum Bagaimana kita bisa percaya lagi Dari dia bahwa dia akan memberikan Kalau Dialektisnya Memberi pengayuman Kan gitu kan Tentang kebenaran keadilan Kan gitu Wong dia sendiri melanggar hukum Kok Bagaimana Tapi pertanyaannya hukum Apa yang dilanggar? Ini Ada yang saya gunakan Kata-kata yang sarkastis ya Bahwa haknya untuk berbohong itu Hilang Ini sarkastis itu berbohong Tapi jangan dibawa ke agama Kalau agama berbohong itu salah Tapi dalam hukum Seorang tersangka boleh berbohong Maksudnya berbohong itu Enggak mengatakan Apa yang sebenarnya Itu boleh menurut undang-undang Itu yang disebut dengan istilah The right to silence Pernah dengar kan The right to silence The right to silence Kan boleh kan The right to silence Seorang tersangka Enggak harus menjawab Atau seorang tersangka Enggak harus mengatakan Apa yang sebenarnya Karena itu ada dalam undang-undang Namanya The right to silence Makanya kan ada Pernah dengar Miranda rule ya Miranda rule atau Miranda warning Tadi ada yang menyebutkan Miranda warning itu apa? Enggak tahu ya You have the right to remain silence Everything you say Can be used against you in the court of law You have the right to have a lawyer If you cannot afford one The state will provide one for you Jadi hak atas bantuan hukum yang terakhir Rebekan itu kan juga Diam dan hak untuk bantuan hukum Nah itu kata-katanya Itu direfleksikan di dalam kuah kita Tapi cuma salah gitu loh Enggak persis kita ininya Karena sebenarnya itu jurisprudensi Sebenarnya itu di Amerika Dalam kasus Miranda itu Makanya disebut Miranda warning Atau Miranda rules Masih ada lagi yang lain Tapi ini yang paling terkenal Ada Gideon versus state apa gitu Tapi itu jadi undang-undang universal Dan memang ini juga bagian dari HAM itu sendiri kan Ini yang Miranda warning itu Nah jadi kembali kepada Apa yang dilanggar oleh si penyidik itu tadi Yang disebut tadi strategi itu Strategi kotor itu Itu strategi kotor Sebab seorang saksi Itu harus mengatakan yang sebenarnya Gak boleh bohong Nah makanya ada istilah Kalau bahasa Inggris Perjuri namanya kan Perjuri Itu satu kejahatan tuh Di kita kejahatan kalau sudah disumpah Mengatakan sesuatu itu namanya Perjuri Kalau diandirkan Jadi Anda bohong Anda diprosecute Namanya Perjuri namanya Tadi kan saya mengutarakan Ada dua konsep yang besar Yang disebut dengan Crime control model Dan due process of model Jadi ini bentuk cara Bagaimana Suatu Tindak pidana Itu diproses Itu dua Nah kalau di dalam nanti Jurinya Karena itu diturunkan Dari sini sebenarnya Nah kalau yang dalam literatur Ini disebut dengan Model Packer Ya Herbert Packer yang membuat ini Tapi sebenarnya Ada lagi yang lebih spesifik Yang kepada nam Yang disebut dengan model king Ada di Dijabarkan lagi Dimana soal defenso Untuk Namanya defenso Untuk individu itu Almost nonsense Itu sebenarnya Dilihat dari sistemnya Itu dilihat dari sistemnya Karena dia tetap akan masuk ke sini Saya harus buat BAP Bahwa salah atau tidak Soal yang kedua Coba lihat aja misalnya Unsorry korbannya yang di mana itu Yang di Jawa Timur kan Korbannya siapa itu Rian itu kan Kan polisi bilang loh Yang udah diterima jaksa Jadi yang disalahkan P21 nya Ketika ditanya jaksa Loh udah diputus oleh pengadilan Kan gitu kan Nah ketika ditanya haknya Ya sudah ada BAP nya Sudah ada surat Jadi Nah begitu Karena orientasinya itu ke sana Tapi sebelum saya nanti masuk ke situ ya Nanti akan saya masuk Ini baru di awal Kita ini Tadi bukti permulaan Ya Ada bukti permulaan Atau kadang-kadang diteruskan juga Bukti permulaan yang cukup Ya Tapi ada lagi sebenarnya Yang ada gradenya Atau bukti yang cukup Ini klausula yang penting nih Di dalam prajudikasi ini Bukti yang cukup Tadi Saya gak tau tadi namanya Menyebutkan bukti permulaan Dua bukti permulaan Itu salah sebenarnya pernyataan Dua bukti permulaan gak Bisa begitu Dua alat bukti Boleh Dan kemudian Dua alat bukti dikualifikasi Sebagai bukti permulaan Ya boleh juga Kan baru itu yang tepat Nah pertanyaan saya Apa ini bukti permulaan Dan Seberapa strategis Klausula ini Di dalam Keberlanjutan Suatu perkara pidana Dan berasal dari mana Ini Bukti permulaan Betul Bukti itu Kata kunci Di dalam proses Prajudikasi Atau penyidikan Nah pertama Bukti permulaan itu Ada disinggung Di dalam Pasal 21 Kalau gak salah ya Pasal 17 Oh Pasal 17 Itu mulainya Tapi anda cari Kemudian Sampai terakhir itu Buah Yang diatur itu Dimana Itu bukti permulaan Bukti permulaan yang cukup Tapi kemudian Itu Polisi Mendefinisikannya sendiri Ya sebagai penyidikan Apa itu bukti permulaan yang cukup Dalam Buku Joklak Atau buku Joknisnya Polisi Di Berat itu Gabriel Nah tugasnya Gabriel itu Jadi sebagai komputer Jadi Di mana diatur Gabriel Di Buku petunjuk pelaksanaan Tentang proses penyidikan Tindak pidana Mabes Poli Apa katanya bukti permulaan Pemukuan No Jadi Di sini disebutkan Bahwa bukti permulaan yang cukup Yalah Alat bukti Untuk menduga Adanya suatu tindak pidana Dengan mensyaratkan Adanya minimal Laporan polisi Ditambah salah satu Alat bukti yang sah Laporan polisi Plus satu Alat bukti yang sah Laporan polisi Satu alat bukti yang sah Nanti ada kaitannya Dengan subyektif itu tadi Ini Coba laporan polisi Easy kan Buat laporan polisi Sekarang di luar sana Banyak namanya Maklar Apa namanya Maksus Satu profesi yang sangat Penting sekarang namanya Maksus Apa itu Maksus? Maksus Maksus Jadi dia melaporkan orang Gitu Misalnya Ibdal Kasim Dilaporkan Karena terlalu banyak Ngomong di Koran Kan gitu kan Sudah ada LP nya kan Dapat LP nya kan Pergi ke Yanmas Kan gitu kan Kemudian Maksusnya kemudian Besok pagi Dipanggil Diperiksa Betul si Ibdal Kasim Ngomong di Koran ini Betul pak Yang dikatakan ini Betul pak Kan sudah ada BAP nya Kan sudah ada alat bukti Selesai Ada bukti permulaan yang cukup Jadi Sudah ada bukti permulaan yang cukup Nanti dipanggil Ibdal Kasim Kau tersangka Sudah Adalah bukti yang cukup Setelah dia tersangka Nah suka-suka hatinya Nanti Pasal berapa yang akan dikenakan Nanti soal penangkapan penahanan Kan ada syaratnya Itu subjektif juga Ya Kau ditahan Sudah Kau ditahan Jadi seperti membalik tangan Easy Easy Jadi kata-kata subjektif itu Sebenarnya itu kunci juga Nah padahal Jadi kuat ini dulu Makanya saya tadi Waktu minum kopi itu Tadi Antara common law Dengan civil law Sebenarnya ini dari common law Yang namanya bukti permulaan Dulu gak ada ini Waktu jaman HIR Ini ada pada kuat Nah pertanyaannya Dari mana datangnya itu Dari common law Nah apa common law sebut itu Mengenai bukti permulaan Ya itu disebut dengan Probable cost Itu istilahnya Itu probable cost Nah kalau bukti yang cukup itu Nanti ada hubungannya Dengan penahanan Dan penahanan dan juta Untuk menentukan adanya Bukti permulaan Atau probable cost itu Tergantung pada Diskresi bebas Atau yang disebut dengan subjektif Gitu ya Kalau menurut aku udah cukup Ya cukup Karena ada keyakinan Kan ya harus ditambah lagi Di situ ada keyakinan Cukup Nah sementara Kalau di common law Dia harus pergi Ke magistrate Ini namanya magistrate Atau mungkin Kira-kira Kalau namanya disini Hakim pra-peradilan Barangkali Ya Tapi barangkali Karena pra-peradilan kita itu kan Administratif itu kan Jadi Jadi Hakim yang boleh bicara Dalam proses Pra-adjudikasi Menurut sistem kita Kan hakim pra-peradilan Tapi Wawenangnya Ini gak sampai pada Probable cost ini Gak nyampe Wawenangnya Kesini Dan reseplessness ini Gak nyampe Itu kesini Kalau bukti permulaan itu Itu tadi Laporan Plus satu Alat bukti Dan keyakinan Kalau reseplessnessnya itu Ini Bahwa Ya Setelah ada bukti permulaan Kemudian ada Nesesitas Dan Yuridis Itu sebenarnya Jadi ada syarat necessity Dan yuridis Yang pertama Yuridisnya dulu Pertama Itu kan harus Ancaman hukumannya Di atas lima tahun Itu yuridisnya Atau Tindak-tindak pidana tertentu Ada disebutkan Dalam pasal Berapa Ayat 4 Jadi ada beberapa Tindak pidana Itu disitu Yang disebutkan Walaupun ancaman hukumannya Di atas lima tahun Tapi tetap bisa ditahan Secara yuridis Nah antara pasal 335 Ini yang paling Saya sebutkan aja Sebagai contoh 335 itu adalah Perbuatan tidak menyenangkan Karena polisi itu Mempersepsikan Dalam prakteknya Semua tindak pidana Itu tidak menyenangkan Jadi semua yang ada Dugan tindak pidana Adalah perbuatan Tidak menyenangkan Padahal keliru Kalau baca pasal 335 Di dalam kawabnya Itu kan harus ada Unsur kekerasan Untuk melakukan Sesuatu atau tidak Melakukannya Tapi ini yang sering Dipakai Jadi pasal keren yang sampai Nah Jadi yuridisnya Jadi yuridisnya itu Ya bisa dimainin juga Ada lagi yang lebih Ini lagi Kalau ada tindak pidana Pasal berapa Yang akan dikenakan Oleh penyidik Itu gak perlu Tanya siapa-siapa kan Hanya tanya dirinya sendiri Atau lebih tepatnya Suka-suka hati kan Makanya banyak pasal-pasalnya Disebutkan gitu kan Tinggal dicantumkan aja Pasal Nah antara lain yang disebutkan Tadi 335 ini Jadi sudah memenuhi Syarat yuridis kan Jadi syarat yuridis itu Akhirnya menjadi Suka-suka hati kan Mau pasal berapa Suka-suka hati saya kan Itu pengganti Karena dia gak ada Kewajiban untuk tanya Magistrate atau Justice of the Visi itu tadi Dalam sistem common law Sampai seperti tadi Menentukan bukti permulaan Yang cukup itu Gak perlu tanya siapa saja Yang penting Ya itu tadi Syarat yang disebut Dengan proporma itu Sebenarnya syarat yuridis itu Masih ditambah lagi Yang disebut necessity Atau necessitas Jadi ada keperluan Apa itu keperluan? Khawatir Menghilangkan Barang bukti Mengulangi Mengulangi tindak pidana Melarikan diri Sebenarnya masih bisa ditambah lagi Cuma tiga saja yang disebut Tapi Sebenarnya Intinya itu Saya khawatir itu Itu poinnya Saya khawatir Nah kan kita gak bisa tanya Kenapa saudara khawatir? Jangan tanya saya Pokoknya saya khawatir Cukup Itu kan gitu kan Kalau ada dialog Kira-kira Nah kebetulan Kalau nonton TV Saya waktu itu Lihat nonton TV Ada kasus yang terkenal Di Amerika O.J. Simpson Sekarang dia udah di penjara nih Sekarang O.J. Simpson Kira-kira bulan September ya Kalau gak salah Tahun lalu Dia ditangkap di Las Vegas Lagi Dulu kan Udah bebas dia Ini terkenal nih Di Amerika Ini kasus di Amerika Yang mempertanyakan Kemudian Apakah sistem juri Di Amerika itu layak dipertahankan Atau sampai sejauh itu Karena yang dituduh membunuh istrinya Tapi dia kan bebas kan Dia bebas Karena apa? Karena pengadilan itu Tidak bisa mencapai Beyond reasonably doubt Kalau disana itu kan Untuk menghukum orang harus Beyond reasonably doubt Bukan seperti di kita Dua alat bukti plus keyakinan dihukumkan gitu kan Jadi kayak bilangan sederhana aja Keliatannya serius tapi it's not serious Kalau disana Beyond reasonable Jadi dalam hal keraguan-raguan gak Boleh menghukum orang Sekecil ataupun Beyond reasonable Makanya kan ada Maksim ya Lebih baik Melepaskan Seribu penjahat Anda boleh sebut sejuta juga Daripada satu orang Yang tidak bersalah Dari situ Doktrin beyond reasonable doubt itu Dari doktrin Nah dalam kasus itu kan Dia dituduh Kidnapping Arm robbery Karena ada seseorang Yang menguasai Memoral Memorila 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 Jadi ada barang Jadi dia mau ambil Itu barangnya Tapi dituduh di satu hotel Terus di Kalau di California Kan setiap Negara bagian itu kan Sistem peralatan Bidangnya kan beda-beda Jadi Satu kali 24 jam Harus dibawa Begitu dia Harus dibawa ke depan Namanya magistrate itu Jadi dia bilang Saya ada bukti permulaan Bahwa si OJ Simpson Itu melakukan Tindak bidana Tolong Ditetapkan dia tersangkat Dan ditahan Itu jaksa yang bawa Jaksa yang bawa Terus kemudian Terjadi perdebatan Ya betul Sudah ada bukti permulaan Tapi dia gak perlu ditahan Asal kemudian Dia bail Bail system Kalau di kita mungkin Penangguhan ya Kenahanannya Bail Yaitu dengan memberikan Sejumlah uang Dan kemudian Paspornya itu Ditahan Dan yang ketiga itu Pokoknya dia gak boleh dekat Dengan Yang namanya Potensial saksi Ya potensial Atau alat-alat bukti yang lain Kalau di kita Kalau gak nanti Bisa dicabutkan Dan waktu itu Dia akan diadili Bulan Desember di Florida Dan dia sudah diadili Dan dia Sebelas tuduhan Terhadap dia Dan juri mengatakan Dia bersalah Jadi tinggal nanti Ininya aja Mereka itu kan Terpisah sentencingnya Kan gitu kan Pokoknya dia sudah Itu sebelas Dia apa Dianggap terbukti bersalah Tinggal nanti Menentukan Hukumannya Saya kira belum Sudah saya gak tau Ada ditayangkan Di televisi langsung Ini saya lihat itu Di Fox News Ditayangkan itu Itu proses Yang mau saya gambarkan adalah Bahwa ada check and balances Jadi gak tergantung pada Diskresi bebas pada penyidik Nah kalau di kita itu Tergantung pada diskresi Pada penyidik itu Sehingga saya ragu Bahwa dia defenso Karena apa Karena dia orientasinya Itu membuat BAP ini Nah yang kedua Itu tadi bukti permulaan Ada bukti yang cukup Ada juga disebutkan di dalam Bukti yang cukup Nah jadi kalau ini kan Tadi penangkapan Nah bukti yang cukup itu Untuk penahanan Di pasal berapa itu Pasal 21 Ya itu pasal 21 Ada bukti yang cukup Ada disitu Bukti yang cukup Baru boleh ditahan Dan kemudian Dilanjutkan penahanan Yang berbeda saya kira Dalam kasus HAM Nanti pernah nanti Ada slide-nya tentang itu Tapi kalau yang umum Kalau penyidik Dengan ancaman hukuman 8 tahun ke atas Itu penyidik Boleh menahan berapa lama Sampai berapa lama Boleh menahan Misalnya ini loh Kayak Prof. Romli Atmas Asmita kan Kayaknya itu dikenakan Penahanan itu sekarang Itu berapa lama Tahu ya Prof. Romli ya Sampai maksimum 120 hari 120 hari Nah jadi Bukti permulaan Yang cukup Atau bukti yang cukup Itu klausul Atau mantra Itu yang sangat penting Cuma memang Di dalam sistem kita Atau di dalam Kumacara pidana kita itu Diserahkan pada Diskresi bebas Kalau hukum Administrasi negara Namanya diskresi bebas Penyidik sendiri Nah karena ini Berangkat dari satu Asumsi Atau mungkin Berangkat dari satu Konsep gitu ya Bahwa yang namanya Negara Dalam hal ini Penyidik Itu selalu berbuat Baik terhadap Warga negaranya Gak mungkin Dia salah Pertanyaannya Asumsi itu benar Apa enggak Enggak benar Makanya kacau Jadi asumsinya itu Salah Nah kalau Kita belajar Sejarah hukum Ini karena Berangkat dari Jaman teokrasi Jaman teokrasi Jaman daulu kala Itu masih sampai sekarang Kalau ada konsep Dulu di dalam Sistem beradilan Namanya The Holy Inquisition Pernah dengar ya Itu benar Jadi The Inquisition itu Selalu benar itu Namanya suci Dari situ Diturunkan The Holy Inquisition Dari abad pertengahan Itu dulu Sampai sekarang Masih Itu masih Digunakan Disini ada kewenangan Yang disebut dengan Upaya paksakan Itu ya Dalam rangka menjawab Ini tadi bisa disini Upaya paksa itu Tau ya Saya kira ya Jadi Uwa menangnya itu Menerapkan upaya paksa Disini Disini ada Haknya itu Praperadilan Upaya paksa itu Apa Apa saja ya Anggapan Anggapan Permahaman Penyitaan Penggeledahan Dan tindakan lain Yang tidak bertentangan Dengan akasasi manusia Ini yang belum pernah Dijabarkan Tindakan-tindakan lain Yang tidak bertentangan Dengan akasasi manusia Jadi misalnya begini Kamu lapor Senin kemis Kalau gak ditahan Sampai dunia runtuh Absen Iya absen sih itu Dan gak dibatasi Itu bertentangan Karena datang Disuruh datang jam 9 Baru jam 5 Baru diterima Karena kalau Dilangsung pulang Nanti dicabut Nanti penangguhan Penahanannya Nah Mestinya ini masuk Apa Itu Wemenang pra-peradilan Sebenarnya Tapi coba baca Pra-peradilan Yang diatur dalam Tua Gak termasuk Jadi makanya Pra-peradilan Jadi kalau disini Ada Wemenang upaya paksa Haknya disini Sebenarnya Kan selalu balance Mestinya kan Itu kan Namanya aja Proses kan Itu kan Tapi ini gak balance Upaya paksanya Itu jauh Lebih Lebih berat Ini Pra-peradilan Lebih ringan Jadi Pra-peradilan Ini salah kaprah Karena sebenarnya Sama seperti Probable cause Itu ya Kita ambil juga Dari common law Yang namanya Habis corpus Habis corpus Jadi mestinya Ini Habis corpus Tapi ini Melenceng menjadi Hanya administratif aja Sehingga Pra-peradilan Itu Tidak efektif Tidak efektif Tidak populer lagi kan sekarang Karena hanya surat-suratnya aja Apa sah Tidaknya penangkapan Penahanan Ya Sah Tidaknya penghentian Itu kan Penuntutan Dan gak dirugi Kalau sah Tidaknya itu tinggal suratnya aja Tadi soal surat kan Bikin aja surat kan Gampang kan bikin surat Om dia sendiri yang buat Nah Dilihat dari ketentuannya Hukum acaranya Maka itu sudah sah Gitu kan Ya sudah Gak ada persoalan kan Gitu kan Jadi Dilihat dari segi sistem Atau perundang-undangan Jadi gak balance Jadi Terlalu heavy Kepada yang di atas ini Nah ini ada Apa Hal-hal yang lainnya Bisa kalau ada Upaya paksa Ada surat pengalian Penangguan penahanan Dengan jaminan uang Atau jaminan orang Dengan kompensasi uang Tapi jarang ini dilakukan Yang disebut bail system Tadi yang dalam kasus OJ Simpson ini Tapi ada ininya Nah ini yang namanya Pra-adjudikasi Jadi Yang berwenang Penyidik-penyidik-penyidik Penyidik dan Jaksa peneliti Dalam hal ini Dengan segala hak dan Kewenangannya yang ada Nah di AP ini Kemudian Kalau sudah selesai Maka dibuat surat dakwaan Jadi surat dakwaan itu Masih di ujungnya Pra-adjudikasi Itu dibuat surat dakwaan Setelah ada B21 itu Maka ready untuk Membuat surat dakwaan Tapi kemudian dibacakan Dalam ini titik awal Dari adjudikasi Karena titik tolaknya itu Kan adalah Surat dakwaan Atau indictment Dalam bahasa Inggrisnya kan Indictment Baik Nah itu pra-adjudikasi Nah kemudian Hasilnya BAP Plus itu Surat dakwaan Tapi masih belum terbuka Tapi baru surat dakwaan Terbuka di adjudikasi ini Jadi adjudikasi ini Sudah di depan hakim Ada disini Jadi artinya Tersangka itu Sudah menjadi terdakwaan Saya gambarkan disini Dia menangis sudah kan Karena sudah dibayangkan Dia akan menjadi terpidana disini Karena ini seperti Dia jalan aja kan Indinya Nah sama seperti Apa Ini ada Wemenangnya disini Ada upaya paksa Ada surat dututan Ada putusan kan Dalam prakteknya Surat dakwaan Hampir otomatis kan Ada surat dututan kan Sudah ada surat dututan Pasti ada putusan Nah baru kemudian Setelah itu pasca adjudikasi Andai kata pasca adjudikasi Bisa dua sebenarnya Diterima Ya dia masuk penjara Ya maka nanti Tinggal mengharapkan remisi Asimilasi Pelepasan bersyarat Kalau di LP Tapi kalau dia Tidak terima Ya bisa upaya hukum Yang biasa Dan luar biasa Nah jadi kalau disini Udah tanggung jawab LP dan hakim Wasmat Tadi ada bicara mengenai Hakim Wasmat Pengawas dan pengamat Yang sekarang gak jalan itu Ini seolah-olah baru Sebenarnya ini Model Perancis Yang sudah lama Hakim pengawas Dan pengamat itu Model Perancis Yang kuno kita ambil Tapi kita gak ngerti artinya Jadi kan gak jalan Namanya hakim pengawas Jadi artinya mengawasi Dan mengamati Kira-kira hukuman Yang diberikan itu Sudah sebanding belum Dengan Kejahatannya Dan kemudian Dia bisa menjadi Orang yang baik Nanti menjadi Masukan kepada Hakim berikutnya Kelihatannya sih ideal Tapi Saya gak tau apa Kalian punya pengalaman Bagaimana sih Hakim itu Caranya menjatuhkan Kudusan Dari mana datangnya Angka itu Apa bedanya Dengan togel Itu kan Itu loh Totok gelap itu kan Angka-angka itu Kayak ini sih Gak ada bedanya Ada punya pengalaman Saya punya pengalaman yang unik Dulu waktu masih Mengangani perkara Yang sumir itu ya Ada satu kejadian yang Tapi itu bisa menjelaskan Kan kita Ancaman hukumannya itu kan Maksimum Kalau korupsi Ada minimumnya Tapi kalau yang pidana Umum kan hanya maksimum Katakanlah 15 tahun Berarti bisa 15 tahun Yang maksimum Bisa 14 Bisa 13 Bisa 12 Bisa 11 Bisa 10 Pertanyaannya Bagaimana dia Kepada angka itu Dampaknya itu Terhadap angka-angka itu Seperti apa Dia menjelaskan Itu enggak ada Kalau dia keputusan Jadi itu sudah Asal gitu loh Asal Asal gitu loh Asal gitu Ini saya punya pengalaman ya Ketika saya dulu Masih Kasus-kasus yang kecil Yang saya cerita tadi Asisten Akutang Perading Jadi ada perkara Padahal saya merasa Sudah membela perkara itu Dengan perkara itu yang paling hebat Sedunia lah Menurut saya Tapi tidak dipertimbangkan Dalam hakimnya itu Karena dia bilang Menimbang Bahwa Penasihat hukum Pada dasarnya Pada pokoknya Meminta supaya Minta dibebaskan Supaya minta pengampunan Klemensi Supaya itu Jadi tidak bilang Bebaskan Mending bang Bahwa Sudah terbukti Karena terbukti Oleh karena itu Harus dihukum Sudah berhenti Dia mengel Kau belakang Panetriya bilang Menghukum Dua bulan penjara Posong Potong Mandantang Saya ingin tahu Apa maksudnya Dia kan dua Kan gitu loh Katok Panetriya Menengok Ini ke belakang Menengok Dua bulan kan Saya tanya Pak Panetriya Tadi kenapa sih Bilang itu Dua bulan Terus diikuti Akhir Kenapa Ini enggak begini Ini kan sudah ditahan Dua bulan Jadi Kalau dihukum Dua bulan Maka dia kan langsung Bebas Jadi dia enggak banding Kalau dia banding Saya susah membuat BAP ini So simple loh Nasib orangnya Salah melulu Pertama dia pelenoy Mending bang Yang padahal pokoknya Supaya dibebaskan Padahal saya enggak bilang Padahal sudah pakai teori-teori itu Pak Pakai teori-teori Segala macam Teori lah Jadi memang dia bersalah Tapi enggak harus dihukum Itulah kira-kira Yang padahal pokoknya Jadi Tapi Oleh karena Ya Minta Jadi kan bukan dibebaskan Dilepaskan dari tuntutan Hukum Kan gitu Atau Ataupun kalau enggak Nanti klemensilah Jadi bikinlah percobaan Kan enggak begitu Yang minta dibebaskan Kan enggak dengarkan Berarti Karena sumir memang Seketika itu juga Kan enggak pakai mundur Kan gitu Jadi asal Asal Betul-betul asal Nasib orang Padahal kalau begitu Masuk ke penjara Untuk mendapatkan remisi Asimilasi ini Kan sekarang Kalau yang Islam Kalau lebaran Dia menunggu kan Berapa tahun Dan itu juga Belum tentu kan Kecuali kalau anaknya Suharto Tomi Suharto Itu 6 bulan Selalu dapat Setiap tahun Kan cepat Nah mulia anakku semua Kawan saya itu Yang baik itu Ya yang baik sebenarnya Yang baik tapi Kurang hati-hati Kan itu kan Dia enggak berada Ketremisi itu Makanya kalau dia Ngomong ke saya Kalian para Sarjana hak hukum itu Itu berhenti Sama di pintu penjara Padahal di balik Pintu penjara Lebih banyak persoalan Karena dia sudah ada di dalam Makanya dia mendukung itu Para narapidana Sekolah Karena katanya Lebih banyak persoalan Di dalam penjara Daripada di balik Di luar Di penjara Karena itu dia enggak dapat Tremisi Saya mau tanya dulu Pengadilan Ini sudah di pengadilan Pengadilan kita itu Berapa tingkat? Betul enggak? Satu Satu Nah ini tiga Ini satu juga Yang betul berapa sih? Dua Tiga Tiga Empat 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 Tingkat 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 pertama Sama tingkat perlahan Tingkat pertama Tingkat pertama Tingkat pertama Tingkat Kalau enggak Tapi maka pahal Agung enggak ada Kan itu enggak Dua 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 Tiga Dua Atau empat Dua Nah ini kan Memperlihatkan Kita masih belum memahami Secara Sistem peradilan kita Yang betul dua saya setuju Itu yang disebut Yang pertama itu judez fakta Yang kedua namanya judez otakulis Itu yang betul Bahwa kemudian nanti dalam perundang-undangannya Tidak konsisten ada bertuburkan Itu soal yang kedua patologi hukum Yang betul adalah dua Nah makanya disini lihat nih disini Ini ada dalam struktur nih PM dan PT itu adalah Judez fakta MI itu adalah judez juris Nah maka itu Kalau coba bahasa Inggris Ada gak bahasa Inggris Caciation itu gak ada Kalau kamu ditanya orang asing Kalau di Mahkamah Agung misalnya Kamu kan bilang Caciation Karena Caciation itu bukan bahasa Inggris Itu bahasa Perancis Dan itu sistem Perancis Yang ada adalah Epil Yang hanya epil Karena memang itu universal Dan itu juga ham Bahwa boleh epil Jadi putusan tingkat pertama Boleh diulang Makanya pengadilan tinggi Disebut juga peradilan ulangan Nah karena apa? Dia sebenarnya masih berhubungan Dengan pembuktian Makanya disebut dia judez fakti Kan pembuktian itu kan Untuk membangun fakta Makanya disebut dia judez fakti Nah makam Agung Itu sebenarnya gak tanya lagi Mengenai fakta Alat pembuktian Tapi ditanya Apa pelanggaran hukumnya? Apa legal issuesnya? Itu yang ditanya sebenarnya Kalau lebih jauh lagi Kalau lebih jauh lagi Kalau di Perancis itu Kesession ini namanya Kan sebenarnya Mendismiss Kesession itu artinya Kasasi itu mendismiss Putusan judez fakti Dismiss untuk apa? Untuk kesatuan hukum Di negara itu dulu Nah oleh karena itu Yang namanya kasasi dulu Di Perancis itu Bukan di pengadilan Atau kekuasaan kehakiman Tapi ada di legislatif Karena putusannya itu kan Kemudian menjadi hukum Itu yang disebut jurisprudensi Itu menjadi hukum Tapi kita terjemahkan Secara berbeda Itu menjadi tingkat tiga Nah sehingga sebenarnya Kalau mengatakan tiga itu Gak salah-salah juga Karena itu di dalam prakteknya begitu Jadi perilaku makam Agung itu Seperti perilaku pengadilan negeri Makanya bertumpuk-tumpuk Perkara di makam Agung Bertumpuk-tumpuk perkara di makam Agung Karena apa? Semua perkara bisa kasasi Karena ditambah lagi Dijebol dengan PK Dengan kasasi Sehingga Overload Ya Caseloadnya luar biasa Nah Yang lebih sedihnya lagi Ini patologi hukum Banyaknya perkara di makam Agung Digunakan untuk mencari Kesempatan dalam kesempitan Yaitu Mempertanjang umur Dari 65 Menjadi 67 Dari 67 Menjadi 70 tahun Kata ICW Makanya peradilan orang jempo Dan benar kan Harifin Tumpah ketika melantik Ikut kinsang Karena memang betul sih Kalau dilihat dari jumlah perkara Memang Jangankan Sekarang jumlah hakim agung 50 Eh 60 sekarang Boleh 60 Kalau undang-undang makam 60 Tadinya sebenarnya Cuma 29 Eh 17 Naik menjadi 29 Kemudian menjadi Sekarang 60 Dengan alasan Banyaknya perkara Jadi banyaknya perkara Mereka buat sendiri Jadi misalnya PK Jaksa boleh Mereka yang buat Kemah-kamah itu Kasasi Eh Kutusan bebas Mereka yang buat Jadi mereka sebenarnya jebol-jebol Supaya bertumpuk banyak perkara Atas banyaknya perkara Kemudian mereka menambah hidup Jadi nanti setelah 70 Jangan mustang Nanti 100 tahun Karena perkara gak berkurang Karena perkara gak berkurang Karena perkara gak berkurang Karena apa Yang bergeser itu Itu dari kasasi Menjadi Dari jurex-juris Menjadi jurex-fakti Itu sebenarnya Jadi kelihat Kalau saya lihat diskursus itu Gak ada yang menyentuh itu Saya mau ngomong Tapi waktu itu saya gak Cukup ya Jadi akhirnya Soal debat 70 masih kuat atau tidak kuat Itu relatif Betul Makanya Atan Bung Nasution Wah di depan umum Katanya dia Terus abang katanya Lihat gak Ya juga Abang udah 75 tahun 75 ya Itu masih kuat Karena sambil diperhatikan Saya gak lihat itu Karena dia membela Umur 70 tahun itu Isunya bukan sebenarnya 65 67 Bukan itu isunya Apa sih sebenarnya Tugas mahkamah aku Jurex-juris Nah kalau jurex-juris Sebenarnya kita hanya butuh Seperti di Amerika itu Hakim Agungnya cuma 9 Di Amerika cuma 9 Di Skandinavia juga cuma 12 Mirip itu Karena apa Dia jurex-juris Kalau di Amerika Itu yang melanggar undang-undang dasar Itu baru sampai kepada makam agung Dan ada mekanismenya yang disebut dengan Certificate of Certiority namanya Ya kalau di makam agung Amerika Jadi dari 9 itu Harus 4 orang Mengatakan bahwa Di dalamnya ada pelanggaran konstitusi Baru bisa dibicarakan Tapi setelah ada 5 Dari 9 hakim agung itu Baru terbikirkan namanya Certificate of Certiority Dan itu dia boleh merupakan Bermanang dari makam agung Jadi Tidak semua perkara otomatis Bermanang dari makam agung Nah Di Skandinavia Oke mungkin berkatakan itu Amerika Tapi coba dilihat di Skandinavia Di Skandinavia Kurang lebih sebenarnya Sisa mah Substansinya Dia katakan begini dalam undang-undang dasarnya Hanya perkara-perkara Yang kelah menjadi jurisprudensi Adalah merupakan kebenaran makam agung Jadi melalui proses yang disebut Lift system Kalau di Skandinavia Kalau di Amerika Certificate of Certiority Kalau di sana lift system Jadi mereka punya kewenangan Untuk melihat Apa kasus-kasus itu Ada potensi Untuk menjadi jurisprudensi Nah yang disebut jurisprudensi Tadi saya mengatakan adalah Ada hukum baru yang diciptakan Oleh kekuasaan pihak keman Karena apa? Karena ada kekosongan Dalam proses legislasi Jadi dalam rangka mengisi Kekosongan hukum itu Diciptakan hukum baru Oleh legislasi Makanya dia bilang Kalau dalam literatur disebutkan Hakim itu adalah Junior partner Terhadap legislator Legislatornya itu adalah Senior partner Kalau misalnya pikirannya low form Gitu kan Ada senior partner Ada junior partner Jadi mereka saling melengkapi Karena yang namanya Sistem perundang-undangan itu Selalu bisa ketinggalan Dengan masyarakat yang terus berkembang Maka diberikan kewenangan kepada hakim Untuk pengisinya Gitu Tapi itu melalui makam agung Tapi kalau makam agung kita sekarang ini Itu doyang sekali Banyak perkara kan itu Ya Sekarang untuk operasi kitis Kayak zaman mujono dulu Itu mereka gak baca itu perkaranya Karena acara makam agung itu Kan lembaran kayak begini Tiga pilihan itu Kalau di makam agung itu Tiga pilihan Pertama Kabul Tolak Atau NO Itu tiga itu Jadi dia gak baca itu Tinggal dia bikin aja NO Tolak Kabul Jadi dalam satu hari bisa seratus perkara Dia bisa selesai Aku cuma begitu doa Makanya kalau lihat putusan-putusan makam agung itu Gak ada Di dalamnya satu Perkembangan hukum Yang Mencerahkan Kalau seperti yang Ong cerita kan itu Tidak menurut di Makam agung Juga di pilihan tinggi Kecenderungan orang Kenapa Kasasi itu kan Karena pilihan tinggi itu Hanya buat begini Dalam putusannya Mengambil adik semua Pertimbangan-pertimbangan pilihan negeri Dan sekedar Kalau dia mau ubah putusannya Dan sekedar Apa Dia mau buat misalnya Proses Penjatuhan hukuman Dia hanya berbeda pendapatan Misalnya satu tahun Nanti ada enam bulan Kita juga Penelamat saya Tidak ada pembelajaran sedikitpun Dari pengadilan tinggi Yang Dia Pemeriksaan di tingkat kedua Dalam suatu kasus Dia Dia tidak membuat Gambaran Atau Katakanlah Pencerahan Kenapa Dia Sepakat gitu ya Kenapa dia sepakat Dengan pertimbangan-pertimbangan itu Dia tidak sebut Jadi itu Jadi ya Karena memang Seperti itu saja Dia juga kesahasi gitu Karena Masih dimimpinkan gitu Mungkin juga kalau Lewat kasasi juga yang tidak Seperti PKN syaratnya Kalau ada lagi Kita juga buat gitu Jadi yang mau dikatakan Kan adalah Bahwa Upaya hukum kasasi itu Itu kan yang mau dikatakan Karena Ketidakpuasan Atas peranan Yang dijalankan oleh Pengadilan tinggi Kan gitu kan Jadi dengan kata lain Bahwa Bahwa Yang pergi ke kasasi itu Itikat baik Kan gitu kan Kira-kira kan Masih dimimpinkan Nah itu satu hal Itu masuk dalam Patronomi hukum yang saya katakan tadi Nah sementara Yang saya ceritakan tadi adalah Konsisten pada Asasnya Ketentuannya Dan konsepnya Betul sih Tidak hanya Kutusan Mahkamah Agung Tapi juga Kutusan pengadilan tinggi Itu cuma satu kalimat aja biasanya Itu kutusan pengadilan tinggi Menimbang Pengadilan tinggi Mengambil alih Pertimbangan pengadilan negeri Karena sudah cukup memadai Menjadi pertimbangan sendiri Jadi artinya Tidak sungguh-sungguh dilakukan Sebagai peradilan ulangan Kan harus diulang Dicek satu persatu sebenarnya Alat bukti Tapi itu tidak dilakukan Saya juga punya berpikir ya Kenapa orang tidak banyak Menulis tentang pengadilan tinggi Mestinya harus banyak Menulis tentang pengadilan Jadi Harus dia peradilan ulangan Dan berhenti sampai disitu sebenarnya Itu yang namanya prosesnya itu Jadi Tidak hanya di Mahkamah Agung Di pengadilan tinggi Dan juga di pengadilan negeri Dalam situasi yang begitu Artinya penghargaan terhadap Pengadilan itu Seketiga berubah Seketiga Ya termeh-meh Tadi ada istilahnya Tadi saya tidak tahu Maksudnya apa termeh Tapi intinya penghargaan Terhadap institusi itu Menjadi nol Atau bahkan minus Itu namanya judicial capris Ya istilahnya Seketiga berubah Karena bukan begitu kejadiannya Tapi kenapa dinyatakan begitu Dan kemudian saya mungkin dihukum Atau mungkin saya dibebaskan Itu namanya ada Perubahan pikirannya Seketiga terhadap pengadilan negeri Jadi yang mendadak itu perubahan Karena ngaur gitu loh Ininya Judicial capris Jadi pandangan terhadap pengadilan itu Hakim-hakimnya dengan segala perangkatnya Berubah jadi nol Ke titik nadir Karena gak benar gitu loh Gak mencerminkan Dia itunya Jadi asal gitu loh Nah itu namanya judicial capris Itu sering terjadi begitu Nah itu yang saya katakan Kasus-kasus Tapi dari sini konsep Sebenarnya Mestinya harus konsisten Juris faktis dan juris juris Nah ini konsep asas-asas ini Ini aja yang mau saya sebutkan Ini aja nih Satu slide nih Sebelum kita akhiri kan itu kan Nah pertama Sebenarnya konsep peradilan Ada dua yang dalam ini Yang control model Dan di proses model Sekarang ini Kalau kita teoritisasi Yang ada sekarang ini Kalau dulu yang ada Apa Yang inkusitorial Akusatorial Kan gitu Tapi sebenarnya itu Crime control model Dan new process model Tinggal sebenarnya Kita yang menganutnya Mana Walaupun ada KUHAP sekarang Yang disebut menjadi akusator Tapi kita masih Masih di area ini Yang namanya crime control model Yang orientasinya itu punishment Jadi Punishment Selalu punishment 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 Hukuman 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 Terus kemudian Pemeriksaan pendahuluan Hasilnya BAP Dan surat dakwaan BAP adalah Bukti kesalahan Tadi yang saya katakan Itu tadi Kemudian pengenalian Juris faktor Dan juris juri Tapi itu kan Tidak konsisten Gitu kan Kemudian ada Sepuluh asas KUHAP Yang sebenarnya Diterjemahkan dari Di proses model Tapi ini tidak Tidak jalan Di dalam Apa namanya Di dalam praktek Sebagai contoh Yang saya katakan tadi Prapradilan Mestinya harus korpus Tapi tidak demikian Halnya Jadi dengan kata lain Dengan kata lain Kita dari sistem Itu sebenarnya Itu menjadi Akar persoalan Penegakan hukum kita Terus ditambah lagi Aparaturnya Yang dikatakan itu tadi Dia harus membiaya Sendiri Proses itu Dan dia gajinya Tidak cukup Makanya jadi kacau balau Itu yang namanya Peradilan itu Nah yang banyak Menjadi patuluhi hukum Sebenarnya Jadi banyak penyakit Penyakit hukum Sekarang seperti yang kita Diskusikan itu tadi Nah oleh karena itu Kalau saudara menjadi Pembela Rakyat kecil Seperti yang dicontohkan Di jawaban itu tadi Harus pelajari Penyakit-penyakit Yang pasti ada Atau yang sering ada Di dalam Apa Peradilan pidana Hukum acara pidana itu Dan dari sana Kemudian Anda melakukan Titik tolak Untuk melakukan Pembela Hanya cara begitu Kemudian akan berhasil Kalau Anda baca Hukumnya itu Anda tidak akan Mendapatkan apa-apa Dari peraturan-peraturan Yang lain Saya kira Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan tadi Informatif Dan bisa dikembangkan Saya kira Terima kasih Saya kembali Terima kasih Teman-teman Dan terima kasih Pak Ruhut Dan Untuk terakhir Process ini Kita beri applause Bersambung Bersambung Terima kasih.